Berdasarkan Indeks Kebahagiaan Tahun 2021 yang ditetapkan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, masyarakat Jambi kini memiliki predikat orang-orang paling bahagia se-Sumatra dan peringkat keempat paling bahagia secara nasional. Provinsi Jambi dinobatkan menjadi provinsi nomor 4 yang paling bahagia se-Indonesia. Hal ini berdasarkan pengukuran Indeks Kebahagiaan yang diukur Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2021. Tak hanya itu yang membuat Bangka Jambi menempati urutan pertama Provinsi Jambi yang paling tinggi meningkat kebahagiaannya dari pengukuran tahun terakhir. Padahal pencapaian Jambi pada tahun 2021 terbilang spektakuler antara pada pengukuran Indeks sebelumnya pada tahun 2017. Kala itu Jambi berada di urutan ke-26 nasional dengan nilai 70,45. Artinya pada tahun 2021 ini Jambi naik 21 tingkat dengan penilaian Indeks Kebahagiaan sebesar 75,17 atau berada di bawah Provinsi Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Maluku. Kebahagiaan di Provinsi Jambi. Jambi kalau kita lihat bahwa orang-orang yang tinggal di perkotaan lebih bahagia dibandingkan dengan yang di pedesaan. Itu kalau kita bicara klasifikasi wilayah. Ternyata laki-laki lebih bahagia dibandingkan dengan perempuan. Status perkawinan, orang yang kawin itu lebih bahagia dibandingkan belum kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Itu kondisi yang ada di Jambi. Untuk kelompok umur, ternyata kelompok umur 25-40 tahun itu paling bahagia dibandingkan kelompok umur yang lainnya. Untuk status dalam rumah tangga, maka pasangan itu lebih bahagia dibanding kepala rumah tangganya. Ternyata seperti itu. Untuk banyaknya anggota rumah tangga, ternyata rumah tangga yang mempunyai 4 orang atau lebih itu paling bahagia dibandingkan dengan yang punya 1 orang, punya 2 orang, punya 3 orang, dan punya 5 orang atau lebih.